36 murah banget ya katanya murah-murah ini sok belakang ini harganya 170an kurang lebih sok belakang 170 ribu guys hello everybody welcome back with me pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menikmati W175 Scrambler dari Pak William Arsyat ini yang luar biasa keren ini merupakan hasil karya dia sendiri maha karya seorang maestro yang luar biasa hebat murah tapi gak murah nah kalian penasaran seperti apa reviewnya yuk tonton terus vlog ini sampai habis jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dukung terus saya berkreasi cekidot nah kawan-kawan sekarang saya telah bersama dengan pemilik dari W175 Scrambler yang luar biasa keren ini yakni Mas William Arsyat nah selamat pagi Mas selamat pagi nah perkenalkan sama netizen panjenengan siapa dari mana saya William Arsyat dari Kertosono pemilik motor W175 seri KV tahun 2019 tahun 2019 ini ya mantap nah ngomong-ngomong dulu saya beli W175 ini ceritanya gimana ya karena ya karena menyesuaikan ya saya kan sesuai lah kayak sekiran saya umur juga wah mantap nih motor motor inilah bisa segala umur kan tapi untuk saya saya tipikal orang yang suka pecinta motor klasik ya saya memilih W175 oh gitu jadi akhirnya beli W175 KV karena gak puas sama modal standarnya gak puas dijadikan lah akhirnya dengan scrambler ini ngomong-ngomong kok bisa memilih desain scrambler sebagai pilihan tuh gimana ceritanya ceritanya saya apa nonton itu motornya David Beckham kayak tau ini keren ya saya kan saya tinggi saya kalau pakai motor W175 standar kan motornya kelihatan kecil tapi kan saya kan menyesuaikan juga terus sama saya suka main-main ke tanah tanah jadi kan model gini lah yang pengennya yang dipas pengen yang tinggi pakai ban trail wah 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 sesuai jadi akhirnya terinspirasi dari keinginan itu saya akhirnya mencetuskan ya oh yang cocok bagi saya ini model tracker tapi scrambler gitu ya benar karena ini scrambler tapi ban trail dan shocknya ditinggikan juga bukan berarti meskipun ban kayak gini kan di aspal gak enak tetep enak kok tetep enak ini ya nah nanti guys kita buktikan di reviewnya di test ratenya boleh 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 oke mas sekarang bisa dijelaskan ya habis ini segmennya dulu review ini custom ini habis berapa aja apa aja yang diganti gitu mas ya bisa 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 oke guys mari kita ikuti terus lebih detailnya dalam cuplikan berikut ini cekidot nah kawan-kawan sekarang mari kita lihat motor ini lebih detail lagi step by step mulai dari depan ke belakang dan setelah ini mas William yang akan menjelaskan apa saja ruban yang dia lakukan hingga akhirnya memules motor ini luar biasa keren luar biasa mantap dari standar jadi scrambler luar biasa kerennya kayak gini oke mas mari kita dari depan dulu perubahan yang dilakukan apa mas dulu terutama ini ya yang jelas ini kaki kok kaki-kaki untuk velg nah velg ini ring 21 ya ini velg ring 21 banyak 275 ukuran ring 21 milik IRC ini bekasnya CRF ya ini CRF CRF ini standar CRF standar CRF masuk sini velgnya ring 21 itu di cat sendiri di repaint sendiri ya di repaint sendiri ya di repaint sendiri ini shocknya shock asli W175 shock asli cuman saya ini pakai penambah shock penambah shock depan sini saya pakai penambah yang diameternya sama ini milik RE King oh RE King kurang lebih 6 cm penambahnya itu oh gitu wow lumayan 6 cm ya ya lumayan terus ini pakai trom apa itu disknya punyanya KLX ya ini ya punya KLX terus dibalik karena KLX di kiri dia ya di kiri terus ini ditaruh kanan ya benar mantap ini nih yang yang keren lagi di sini nih ini ada raknya di depan ini bisa buat taruh barang guys bisa hujan bisa nah ya kalau mau kempeng-kempeng taruh sini bisa taruh belakang bisa mantap ini terus penambahnya apa lagi mas ini ini spotboard punya DT 100 oh ini punya motor lama DT ya ini bener-bener terkesan klasik ini yang bikin terkesan retro guys karena ini milik trail-trail klasik di jaman dulu pemasangannya juga gak ribet tinggal baut aja baut aja bor langsung nah bagi kalian yang ingin desain kayak gini gak terlalu bingung uban langsung pakai spotboard DT aja langsung di bor aja nah habis itu dikasih pelindung ini ya handguard ya handguard ini di stangnya ini jadi ini kalau jatuh apa kena dahan langsung ngantemnya ke sini bukan ke tangan terus ini mas ya perubahan lagi ini desainnya St.Jepstel 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 terus dari stangnya stangnya punya TS yang lama oh Suzuki TS yang lama trail oh ini kapotan sana sini kreatif juga oke sekarang masuk ke bagian belakangnya lagi guys disini kita akan melihat nih untuk karburator sudah diganti ya ini ya karburator pakai PE28 karburatornya PE28 tapi kayaknya ini gak gak nyatu sama filter udaranya ya filter udaranya dilepas filter udara dilepas ya tarikan aja biar renteng oh iya gak gitu dia gak bisa renteng mesin standar mesin standar standar dari dealer gak pernah diapa-apain gak diapa-apain sama sekali ini kenal potnya berarti perubahan ya ini ya kenal pot custom nah ini ini yang spesial kenal pot ini custom dia desain sendiri bahkan di grupnya FB W175 ketika posting motor ini dia sering ditanya ditawar kenal potnya barangkali mau dilelang disini kenal potnya gak apa-apa 70 juta nanti bisa beli motor dua dua masih turah nah ini kenal potnya dari punya KLX KLX juga cuma dipotong-potong sendiri disesuaikan jadi ini kalau KLX langsung naik ini ya ini berarti posisi turun dulu dipotong dipas ini ya disesuaikan sama box oh gitu disesuaikan konturnya box di last pakai last argon guys argon kalau gak argon ini patah ini oh bagus keren joknya ini aftermarket ini ya jok custom dari lokalan sini tapi yang orinya tetap ada orinya tetap masih ada tapi bikin sendiri sampai dengan duduan jok bawahnya ya nah untuk soknya ini apa ini sok pakai NVX ukuran 36 murah banget ya katanya berapa murah ini sok belakang ini harganya 170an 200an ribu woy sok belakang 170 ribu guys ukuran 36 rasanya saya belum nemu semurah ini soknya ini beruntung banget dia dapat 170 ribu nah sekarang kalau kita lihat selain itu kita bisa melihat ini spagbor belakangnya juga punya DT punya DT sama satu set belinya depan belakang oh gitu belinya dimana dulu dulu di apa toko oran toko oran toko oran di shopee oh di shopee toko oran kan shopee kok jadi cari di shopee gitu kalau toko hijau kan ya tokopedia saya seringnya tokopedia sih jarang di shopee nah terus ini ada rak belakang ya rak belakang juga saya dapat dari shopee juga online toko-toko online terus ini ada ini jaringnya untuk naro jas hujan guys sandnya juga sand gap style nah ini yang keren belakang nih gagah ini remnya rem cakram rem cakram di belakang ini menggunakan remnya apa NSR ya copotan dari NSR SP original oh copotan dari honda NSR SP original 150 NSR apa NSR biasa oh NSR biasa yang lama NSR biasa yang lama yang 2 tak 2 tak NSR 2 tak selaku ya nah NSR yang 2 tak lama terus dipasang disini copot bracketnya dibikinkan sendiri langsung masuk ke bosnya disini tromolnya tetap menggunakan tromol asli jadi dibuatkan ada bosnya aja langsung kayak ini langsung dudukannya ini kaliper ini sama adaptor buat cakram sama adaptor buat cakram terus ini masternya originalnya dari NSR ini kalau gini pengeremannya jadi mantap jadi gak terlalu ngeslong lagi buat kenceng vagem vagem enak ini bener-bener ubahan yang luar biasa keren nah sekarang kalian penasaran seperti apa suaranya yuk kita lihat torsi bawahnya lebih terasa lebih terasa nendang sebenarnya kalau aku lihat bener dari putaran gasnya beda dengan w175 aku soalnya beda tuh soalnya karena karbu sama kenal pot iya karbu kenal pot gas buangnya emang lost karbunya gede itu yang bikin lumayan torsi bawah oh soalnya bawaan dari w175 punya aku torsi bawahnya gak seberapa nendang sih panjang-panjang panjang nyut gitu kalau ini kayaknya langsung dh 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 gitu begitu diputer kerasa tadi nanti guys habis ini kita review seperti apa test ride-nya yang jelas motor ini luar biasa keren dan untuk dari sisi speedometer tetap original nah ini tapi karetnya udah lepas kayaknya kena cuaca mungkin udah lepas karetnya tiga tahun untungnya punya aku tiga tahun masih punya gate nya habis 175 banyak kayak gini punya aku untungnya masih ada sampai sekarang ini masih ori speedonya speedon juga ori dan yang jelas ini motor yang benar-benar gagah kalian bisa terinspirasi dari custom motor ini ini custom motor yang murah tapi gak murahan guys jadi kalian gak usah terlalu bingung bisa dikerjakan sendiri karena mas William ini mengerjakan semuanya sendiri mengkonsep sendiri jadi gak terlalu bingung wah nanti gimana cari bengkel yang mana ya cari bengkel tetap tapi intinya konsep itu sudah ada di otaknya dia sendiri gitu oke guys kalian penasaran seperti apa tes ratenya yuk mari kita tonton dalam tes rat berikut ini cekidot nah guys sekarang saatnya saya tes rat seperti apa performa dan handling dari motor ini semua plus minus dari motor ini akan saya utarakan pada kalian semua supaya bisa menjadi inspirasi seperti apa hasilnya ketika kalian melakukan modifikasi seperti ini nantinya jadi kalian ketika modifikasi tahu plus minusnya seperti apa kira-kira bisa menerima atau tidak jangan sampai ketika kalian sudah keluar duit ternyata kok hasilnya di luar ekspektasi kalian karena yang namanya selera orang kan beda-beda ada yang mungkin bagi seseorang yang lain merasa kayak gini cocok lah tapi ada juga yang merasa waduh ternyata kok antara gaya dengan hasil performanya atau gimana di luar ekspektasi gitu nah itu bisa jadi berbeda pada orang satu yang sama yang lain nah untuk meminimalisir seperti itu saya melakukan tes rat langsung dan mengutarakannya pada kalian semua oke yuk silahkan ikuti tes rat saya berikut ini sekilas kalau saya lihat motor ini jujur aja tampak tinggi saya tingginya 170 cm dan lumayan jinjit balet karena terhalang ini bok empol kanan kiri terus ini joknya rendah tapi ini enggak menghalangi saya enggak mempersulit saya dan meskipun kenapa pot ada di sebelah kanan juga enggak membahayakan kaki saya bro ini worth it bagi saya sih worth it dah jadi bisa kalian tirulah konsep seperti ini yuk mari kita langsung jalan putaran bawah putaran bawah dari motor ini galak banget guys berbeda dengan W175 standar bikinan yang bikinan pabrik ya yang saya punya saya dan handlingnya di jalanan kasar rusak kayak gini enak nih karena banyak ban seperti ban pajo tunggu nah ini dikuat mengajar jalanan kayak gini enak dan suspensinya ini juga terasa nyaman enggak sakit di perut yuk kita keluar coba asik ini motor tentu asik naik motor ini kayak naik trail guys powernya gede ya meskipun ternyata speedonya mati tapi enggak apalah tapi buatnya tapi motornya mungkin kabel speedonya lupa masa enggak putaran bawah dari motor ini benar-benar begitu perasa bisa kalian lihat sendiri berbeda dengan W175 anda kayak punya saya kalau punya saya putaran bawahnya lebih langsam terus habis itu naik tapi kalau ini kayaknya galak di bawah jadi buat tajan trek-trek tajan lebih enak dia enggak terlalu gireng ke RPM tinggi putar balik yuk jangan main jauh nih sentasi naik motor ini kayak naik trail demo dulu mustabialnya dan meskipun ini banyak pakai bantril tapi dipakai jaspal masih nyaman guys tenang banget enggak rugi kalian nah ini kayak mirip era-era jiran tahun 90-an gitu ketika kita gunakan untuk berdiri kayak gini motornya sangat stabil enak banget di handlingnya yuk kita masuk lagi rem cakramnya depan enak belakangnya pakem bikin motor ini bener-bener bener-bener perfect nah aku ngomong murah tapi enggak murahan asik banget coy motornya jempolan banget enggak rugi kalian punya ini nah ini ada satu yang mau ini untuk standar sampingnya dia tambahan ya bikinan sendiri karena dia shocknya tambah tinggi shock depan nambah 6 cm belakang enggak tahu nambah berapa tapi yang jelas ini tambah saya jinjit balet naik motor ini enggak rugi tapi kalian punya ini nyaman banget varian bawahnya bener-bener liar lho oke guys ini tes rate saya kali ini yuk mari kita ikuti sesi berikutnya serah terima hadiah cekidot nah kawan-kawan sekarang tiba saatnya bagi saya untuk memberikan tanda terima kasih dari Kawasaki kepada mas Gilian sebagai atresiasi atas totalitasnya dan loyalitasnya pada Kawasaki dalam bikin cantik motor ini dari yang biasa jadi luar biasa mas silahkan diterima ini tanda terima kasih dari Kawasaki semoga mas Gilian bisa tenang untuk hadiah yang sederhana ini enggak terlalu besar juga kira-kira kalau boleh saya tahu kesan-kesannya mas Gilian terhadap Kawasaki apa mas? Kawasaki tidak ada tandingan pokoknya Kawasaki itu selalu biati tiga tahun saya bersama motor ini tidak pernah ada kendala sama sekali gitu ya? iya enggak terlalu bingung masalah pagi sudah disater atau apa Alhamdulillah saya tidak pernah mengalami hal-hal semacam itu pagi berangkat kerja gereng langsung nyala langsung enak ya? terus ke depannya harapannya apa terhadap Kawasaki harapan saya kepada Kawasaki saya ingin Kawasaki itu lebih-lebih ke buat motor yang untuk khusus untuk petita motor klasik jadi langsung dari dealer dia bisa ngeluarin motor yang suka turin jadi line up line up retro itu diberbanyak gitu ya? diberbanyak nah ini mungkin bisa jadi masukan bagi top management Kawasaki Motor Indonesia juga bahwa suara konsumen seperti ini menginginkan supaya motor line up retro ini bisa cukup banyak mungkin nanti seperti jet series itu ada yang retronya ada 250 RS yang 4 cilinder di model retro kan keren mas gitu ya bisa atau mungkin 2 cilinder itu kan nah mantap lebih gagah gitu ya hahaha pas yang mantap pun pokoknya Kawasaki tetap lah mantap Kawasaki tetap di hati tetap Kawasaki oke guys terima kasih telah menonton ikuti terus vlog-vlog saya selanjutnya terima kasih Kawasaki oke terima kasih banyak jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya di bumi saya berkreasi cekidot selamat menikmati 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 selamat menikmati